oke baik assalamualaikum wr. wb pada kesempatan ini kita akan belajar tentang mapasif vektor pada materi sebelumnya kita sudah dijelaskan tentang definisi tentang besaran besaran vektor dan besaran skalar bahwa besaran vektor yaitu suatu besaran yang memiliki nilai dan arah sedangkan besaran vektor eh besaran skalar adalah besaran yang tidak memiliki arah tapi memiliki nilai disini kita akan membahas tentang notasi vektor ya notasi vektor disini untuk menjelaskannya kita bisa lihat simulasi sebagai berikut oke yang pertama jika ada sebuah bergerak ke kanan kemudian ada sebuah benda oke sebuah benda bergerak ke atas bagaimana cara menuliskan vektornya yang pertama kita bisa melihat bahwa disini anggap kita mewakili nilainya oke berarti disini gayanya 1,2,3,4,5,6 oke berarti disini jika 6 6 newton ini adalah gaya kemudian yang yang ini memiliki kecepatan misalnya kita hitung disini 1,2,3,4,5 disini berarti l,5,5,5 meter per sekon nah bagaimana cara menuliskannya sebelum menuliskannya kita lihat bahwa disini terdapat perbedaan arah yaitu ke kanan dan ke atas nah kita perlu memproyeksikan arahnya terhadap sumbu X dan Y ya terhadap sumbu X dan Y disini X dan Y kita batasin yang pertama benda bergerak ke kanan ke kanan sebesar nilainya adalah 6 newton karena bergerak ke kanan maka nilainya 6 newton arahnya adalah positif terhadap sumbu X ini arah oke berarti penulisannya adalah disini F sama dengan 6 newton oke terhadap sumbu X nah ini namanya X topi ya tersatuan nah kemudian yang kecepatan dia bergerak positif bergerak positif arahnya positif terhadap sumbu Y ini arahnya bergerak 5 meter per sekun positif terhadap sumbu sumbu Y jadi penulisannya adalah V sama dengan 5 meter per sekun dalam kurung ini terhadap sumbu Y positif ya nah X dan Y ini ini adalah dinamakan unit vektor atau disebut vektor satuan ya nah biasanya ini X topi ini bisa tanda seperti ini bisa disebut X topi atau istilahnya juga bisa disebut X hat oke X hat Y topi sama aja disebut juga sorry Y hat sama aja X topi ya panggilannya X topi X hat atau Y topi oke nah kita bisa lihat bahwa menuliskannya kemana kita proyeksikan terhadap sumbu X dan Y disini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia memiliki nilainya 6 newton arahnya adalah positif terhadap sumbu X jadi penulisannya adalah 6 newton X topi kemudian kecepatannya disini karena dia memiliki arah ke atas berarti positif ya positif disini positif terhadap sumbu Y maka dituliskan yang 5 meter per sekon Y topi dalam proyeksinya X topi ini juga biasanya dituliskan juga sebagai I Y topi disebut juga dengan J Z ini juga dituliskan sebagai K ini akan berguna dalam proyeksi 2 dimensi ataupun 3 dimensi ya oke demikian penjelasan singkat bagaimana cara menuliskan notasi vektor dalam hal ini contohnya menggunakan contoh gaya dan kecepatan jadi disini kita harus melihat kemana arah milai dan arahnya kita bisa menggunakan bantuan sumbu koordinat seperti ini terima kasih selamat menikmati